Tembem banget kalau British Shorterer gitu ya. Emang kriteriannya lebih kepala pipinya tembem gitu. Emang kriterianya harus kayak begini banget ya? Iya bener. Namanya Wan-Wan. Wan-Wan. Itu namanya Xiaoye. Oh, oke. Dari Rusia nama Wan-Wan ya? Iya. Saya mandi mungkin 2-3 bulan sekali kali. 2-3 bulan sekali malah? Saya jarang mandiin. Tapi bunuhnya... Cuma menurut saya sih konsistensi suhu ya. Bener-bener sinaman mahal. Tembi lagi. Iya. Wow. Emang harganya berapa nih kalau kayak gini? Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, guys. Di-like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tau video kita, guys. Kalau kalian punya pendapat, di-comment juga ya. Channel ini masih sama kok, guys. Indo-Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja, guys. Di-follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Outraking of the Jungle. Guys, hari ini gue lagi ada di depan rumah. Waduh, ini rumah salah seorang legendaris pemain kucing. Waduh, gila rumahnya gede banget ini. Di dalam sini ada banyak sekali kucing-kucing juara dan champion. Bentuknya kayak apa, dan sebenernya sebagus apa ya. Kalau kucing punya legend tuh kayaknya beda dari kucing-kucing biasa ya. Oke, kita akan masuk ke dalam. Let's go, guys. Kok Yasmin. Halo. Halo. Halo, Adri. Wah, luar biasa. Akhirnya aku main kesini. Iya, iya, iya. Welcome, welcome. Di rumahnya gede banget nih, Kok Yasmin. Enggak lah. Eh, di dalam sini isinya banyak banget kucing-kucing kan katanya ya. Iya, betul. Wow, tunggu, ini kan Kok Yasmin udah terkenal sebagai legend nih ya di dunia perkucingan. Enggak juga, saya baru belajar juga. Sehatu legend lah ya. Di dalam sini kucingnya ada berapa? Saya punya jantan itu ada sekitar tiga ekor. Jantannya tiga doang? Iya, tiga. Ada yang masih kitten, yang dua udah dewasa. Oke, terus betinanya? Betinanya ada sekitar sepuluh. Oh, banyak banget. Iya, sama anak-anakan. Sama baby-baby. Iya, iya. Wow, 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 wow. Kita mau lihat dulu ya, ke dalam ya. Jadi sebenernya, Kok Yasmin ini breeder, catering, atau kontes-kontes? Iya, saya breeder catering. Jadi kadang-kadang kita ikut kontes juga. Kalau kebetulan kita punya indukan, pejantan, maupun anakan yang lagi kondisinya bagus, dan memang layak untuk ikut show. Tapi masih rutin ya? Masih. Sampai hari ini ya? Masih. Oke, kita lihat seperti apa ini ya? Apa kucing-kucingnya, Kok Yasmin? Let's go. Ini ada satu ruangan di bawah. Sama beberapa ruangan di atas. Oh, jadi terpisah-pisah? Pisah, betul. Oh, kenapa dipisah-pisah gitu, Kok? Sebenarnya sih, jantan itu... Ayo, mari-mari. Kalau jantan itu lebih baik nggak lihat betina. Betina? Oh, jadi nggak gampangnya. Jadi lebih fokus, gitu loh. Kalau jantan sering lihat betina, nanti dia sering birahi. Wah, gila. Tapi ini tuh garasi, kan? Ini garasi. Ini bukan jadi cat room begini. Ya, ini aja sih. Wow, gila. Ini keren banget. Oke, oke. Kita lihat di sini. Ini kucingnya gede banget ruangannya per kucing. Iya. Jadi di sini ada tiga? Ada tiga. Oh, my God. Gila, itu gemoy banget. Wow, gila. Ini ada satu. Lihat dari mana dulu. Terus yang tengah. Mau masuk, ayo. Ayo, ayo, kita masuk. Jadi kita mesti... Beres, beres, beres. Nggak apa-apes. Oke. Wuh. Wih, gila. Adem banget di dalam sini. Mantap. Ini kenapa harus segede gini kok ruangannya? Ini bewa banget. Soalnya kan memang mereka butuh space untuk... Untuk aktivitas ya, untuk jalan, untuk gerak. Oke. Ngaruh nggak sih kalau buat kontesan gitu, space tinggal yang gede gini? Sebenarnya sih ngaruh ya. Tapi ya saya sih kontes ya additional ya. Tapi ya untuk kehidupan kucingnya jadi lebih nyaman aja. Mereka jadi welfare-nya lebih serang gitu kayaknya. Betul. Itu sih lebih penting ya. Lebih proper. Kalau... Karena saya lihat juga banyak juga yang... Orang ikut kontes juga tempatnya kecil dan... Ya nggak masalah. Kualitas kucingnya bagus-bagus juga. Berarti ini kebaikan hati kok ya sebenarnya nih. Buat mereka seneng aja ini sebenarnya nih. Waduh terlalu mewah ini. Gue juga mau tinggal lalu di sini. Oke. Coba kita lihatin dia. Ini anakan. Iya. Ini masih kecil? Iya. Ini kebetulan punya seni. Breeding sendiri. Tapi ini udah punya orang. Oh ini udah punya orang. Iya. Cuman belum diambil. Itu dua. Itu pejantan. Jadi ini tiga-tiganya jantan ya di sini. Iya. Sebenarnya ada satu lagi jantan. Cuman saya kemarin di tempat teman. Wow. Jadi ini... Yang ini dari China. Oke. Yang itu dari Ukraine apa? Rusia saya lupa. Oh ini dari China. Iya. Yang itu dari Ukraine. Atau dari Eropa Timur gitu ya. Iya. Wow ini kecil tapi kok badannya udah montok gini ya. Hahaha. Ini usia berapa? Ini usia 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan. Iya ini usia 7 bulan. Kalau ini udah dewasnya udah 5 tahun. Oke. Yang itu sekitar 3 tahun yang Teddy. Oke oke oke. Coba kita lihat yang Blue. Ini tuh kita bisa masuk gak sih ke dalamnya? Bisa. Bisa ya? Silahkan. Eh dia yang keluar malah. Oh gila ini kandangnya bagus banget. Aduh ini ada kitab apa ini? Hahaha. Kitab suci. Oh my God lucu sekali. Wow gila ini beda banget dibentuknya dari kecil yang biasa aku lihat. Iya. Kayak ini udah matahari kontes nih. Iya. Dia berapa kali menang terakhir. Oh justru menang terus ini. Iya. Wow. Disini nak. Coba kita lihat ini. Kepalanya bulet banget. Iya. Wow jadi mereka tuh emang harus bulet gini ya? Iya 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 iya. Iya iya iya. Oh my God. Tapi kita lihat badannya gak gendut loh ya. Maksudnya gak yang kayak. Apa butak demek gitu. Tapi kepalanya bulet banget ini tuh. Oh. Lucu banget. Tembem banget kalo British Shorthair gitu ya. Emang emang kriteriannya? Bukanya lebih kepala. Pipinya tembem gitu. Emang kriteriannya harus kayak begini banget kan? Iya bener. Mata bulet. Terus tembem. Apa ini khusus yang China aja? Bulunya. Yang China sih memang biasanya punya keunikan sendiri. Kayak gini ya? Iya. Bulunya lebih padat. Bulunya lebih padat. Iya. Cuman gak juga sih. Eropa juga sekarang banyak yang nyusul. Cukup bagus ya. Tapi ini bulet banget loh. Ini kalo secara dimensi ke depan ya. Kita lihat mukanya tuh kayak burung hantu mudahan. Hello. Wow. Tapi ini udah punya anak belum disini? Udah. Dia udah berapa kali ya. Ini kan pejantan. Dia udah kawin berapa kali dia. Pejantan taguh dia ya. Keren banget loh ini. Wow. Ini lihat kamarnya ya. Ada tempat tidurnya. Ada ranjangnya. Ini tempat apa yang ini? Ini buat manjat-manjat aja sebenarnya. Oh buat manjat-manjat. Biar ada tempat buat dia bisa tetep manjat. Eh jangan kabur kamu. Eh chill. Iya. Sini sini sini. Waduh badannya. Tapi ini berat loh. Iya. Termasuk berat ya. Sebenernya yang saya bawa tempat teman saya adalah yang lebih berat. Tapi ini standart lah. 5 kiloan. Standart. 5 kiloan. Tapi kepala nya bulet banget tuh. Oh. Pipi temen banget. Pipi temen banget. Lucu banget. Oke ini sebelahnya. Ini warna blue nih. Iya ini blue. Sebenernya blue tuh masih jadi favorit ya. Betul. 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 Blue selalu favorit. Kalau show selalu yang menang kayak gini. Gak juga sih. Blue itu ya. Kelas apa ya. Kelas tenaka ya. Karena pesaingnya tuh banyak banget. Oh. Karena semua orang fight nya di blue. Fight nya di blue banyak. Justru kalau di show banyak yang lebih mudah secara kompetisi adalah yang non blue malah. Karena blue semuanya punya blue gitu. Pemainnya jauh lebih banyak. Betul. Oh gitu. Betul. Ini ternasuknya cakep banget sih nak. Udah jangan keluar kurna. Nah. Sebelahnya ada yang Tebi nih. Iya. Sebelah ada yang Tebi. Wah yang Tebi juga gak kalah loh ini. Mau ke sebelah. Mantep banget. Coba ayo kita ke sebelah. Halo. Oh disini juga ada yang kitab nya juga. Yes. Iya weh. Oh. Wah yang ini lebih bulet lagi. Hahaha. Wah. Yang ini. Namanya Wanwan. Wanwan. Yang itu namanya Xiaoye. Oh. Oke. Dan di Rusia namanya Wanwan ya. One off. Hahaha. Wow. Ini kalau Tebi. Hmm. Iya. Kalau Tebi dia emang begini warnanya ya. Iya. Ini Red Tebi. Red. Red Tebi. Tapi dia ada Cinamon Carrier. Oh dia Cinamon Carrier. Iya. Jadi saya di atas ada Tebi betina juga yang Cinamon. Jadi kalau di kawin anaknya keluarnya Cinamon. Hehehe. Bulet banget juga ini. Iya. Emang cuma jantan yang bisa bulet gini kok ya. Jantan lebih, cendung lebih maskulin dibandingkan dengan betina. Kan di badannya tebel banget. Iya. Astaga bisa sampai kayak gini tebelnya. Dikasih makan apa ini? Kalau dia full meat ya. Hah? Dia gak makan dry food sama sekali. Full daging? Full daging. Panas. Sehari tuh dia bisa ngabisin 400 gram. Hah? Setiap hari. Hampir setengah kilo. Iya. Setiap hari. Astaga udah kayak kucing raksasa kamu. Iya. Iya. Kabur, kabur. Tolong. Wah. Ini rahasianya ternyata full meat ya. Iya. Rahasianya full meat. Ini sini-sini aja kamu lihat. Iya, iya, iya. Oh. Ini apa nih? Itu tempat biasa garuk-garuk dia suka garuk-garuk di. Astaga. Wah. Keren banget loh. Apa kamarnya. Bener-bener bahagia loh kamu di sini ya. Wah. Oke, jangan keluar lagi. Jangan keluar. Wah. Hebat, hebat. Keren. Wah ini salah satu yang paling bagus sih yang aku pernah lihat. Menang, udah sering menang juga berarti? Hah? Udah sering menang? Enggak sih, ada sih berapa kali. Berapa kali menang? Karena kan saya di kucing juga baru sekitar 3 tahun. Oke. Jadi belum terlalu lama juga. Oke. Wah tapi ini bentuknya bener-bener top ini menurut aku ya. Hehehe. Secara shape bodinya bagus banget loh. Hehehe. Bulet banget kepalanya sama perut nih. Gemil, gemil. Aduh cakep banget sih kamu. Mantap. Oke kita lanjut ya. Iya. Siap. Oke. Ini ada sanitizer. Oke. Kita pake hand sanitizer dulu biar bersih ya. Ini ada ruang tina. Ini ruang tina. Saya panggilnya ruang janda. Oh kenapa janda? Karena isinya betina semua. Oh kan. Lebih gampang aja. Kadang-kadang komunikasi sama miara juga kan. Oh ruang janda. Ada ruang janda gitu. Oh oh. Kadang-kadang jantannya udah pada hilang semua. Hmm. Oh ini tuh. Wah gila 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 gila. Ini keren banget ruangannya. Hai. Nah kalau betina boleh digabung begini? Gapapa. Oh oke. Karena betina gak dominan. Oke. Lebih gak dominan. Betina lebih. Ada yang dominan tapi awal-awal setelah beradaptasi dia gak dominan. Wow wow wow. Ini bagus banget ruangannya. Ini. Jadi mereka tidur juga disini? Iya. Wow. Mereka tidur disini. Ini enak banget nih. Buat main kucing. Karena duduk situ. Kucing yang dikasih tempat duduk kayak gini. Nah kita duduk disitu kadang main sama kucing. Biar kucingnya coba-coba aku cobain ya. Hello. Oh dateng dia. Bener. Wow. Ini udah tua ini. Umurnya udah 5-6 tahun. Nah yang ini. Apa nih? Torti ya kok? Iya itu Blue Torti. Blue Torti. Blue Torti. Wow. Ini udah hampir 6 tahun dia. Hampir 6 tahun. Wow. Makanya cewek aja nih. Ada yang bentuknya kayak laki gini loh. Iya. Lihat-lihat yang ini nih. Wah ini bicolor ya. Iya. Wah. Kepalanya gede banget ini perempuan kan? Iya iya. Betina semua nih kesini. Ini betina tapi kayak gini. Bagus banget bentuknya. Iya. Ini para otornya di apa? Dimandiinnya berapa hari sekali? Enggak sih saya jarang mandi ya. Hah? Saya mandi mungkin 2-3 bulan sekali kali. Hah 2-3 bulan sekali malah? Saya jarang mandiin. Tapi bulunya... Cuma kalau menurut saya sih konsistensi suhu ya. Oh. Karena saya jaga terus suhunya segini nggak. Kadang orang mungkin suhunya asis nggak dimatiin. Kadang saya sih nyala terus. Bener-bener full? Iya. 24 jam. Tapi memang kelihatan ya bentuknya. Beda jauh loh ini bulunya tuh. Dan memang ya mungkin dari breedernya memang kucingnya memang bagus lainnya. Hmm oke. Ini kalau ini blue. Ya blue. Ini masih kecil lho. Ini udah steril. Oh ini udah steril ya? Ini kebetulan baru steril 2 bulan. Tapi malah nggak gemprot ya? Belum. Karena baru steril kan belum lama. Oh baru steril. Iya. Kalau yang ini warna apa nih? Yang ini black tortie. Black tortie. Oh cakep banget ini. Nah itu breeding-an sendiri juga itu. Oh ini breeding-an. Wih. Cantik banget loh warnanya. Black tortie. Ada 2 black tortie di sini. Gila kayak jaguar bentuknya loh. Tuh cantiknya. Kamu cantik sekali. Waduh nih. Lihat nih tempat mainnya aja mengerikan begini. Nih. Tuh tempat mainnya. Tuh. Ini biar apa kok begini? Banyak tempat mainnya. Biar mereka aktif aja bisa naik turun kan. Olahraga. Ngaruh juga ya tapi ya. Ngaruh. Sama bentuk badan. Portur badannya ngaruh. Oke. Ngaruh. Ini nih mukanya. Cute banget yang ini. Yang ini apa warnanya nih? Yang itu warnanya. Calico bukan ya? Calico. Black Calico. Black Calico. Bukan blue. Tapi kok bisa sampe ini ya. Kontras banget ya Calico nya. Iya. Warnanya lebih mateng ya. Antara hitam dengan red nya. Betul. Jadi terbagi jelas gitu. Kontras. Gokil. Wuh. Cantik banget ini masih muda. Apa udah tua? Ini baru 8 bulan. 8 bulan. Iya. Ini baru 8 bulan. Ini 3. Dia ini. Sama 2 black torti ini. Satu indukan. Oh gitu. Dan usianya semua sama. Ini kakak beradik semua nih. Tiga nih. Oh dia yang beradik. Kakak beradik. Indukannya. Satu torti satu. Indukannya kebetulan kemarin tuh. Blue and white. Sama yang tadi ya Wan Wan. Teddy. Oh si Teddy tadi. Jadi kawinnya kecelakaan. Oh. Gak direncanakan kawin terus kawin. Tahunya. Anaknya bagus. Anaknya bagus gitu loh. Oh keren. Hoki berarti ini. Iya. Anaknya 1,2,3 ini ya. Iya betul. Wah ini juga cantik banget buatannya. Iya. Betina ini. Ini yang paling gede. Wow ini beda banget. Oh. Tadi baru vaksin Rabies dia bertiga nih. Oh baru vaksin Rabies. Iya. Oh lucu banget. Kalau betina tuh mungkin menang kontes gak sih kok? Mungkin. Kan kelasnya dibedain. Kalau betina, betina nyatan-nyatan. Gak dicampur. Oh gak ngesaingkan mereka? Gak. Gak disaingkan menjadi satu. Satu. Karena ya secara postur pasti kalah. Iya. Betul. Pasti jantengnya kepalanya lebih gede. Betul. Betul. Betina lebih kecil. Betina kepalanya lebih kecil. Tapi biasanya kalau betina yang kayak gimana yang menang? Kalau dari antara mereka bertiga siapa yang menang atau juara? Kalau menurut saya sih ini ya. Oh dia? Karena dari bentuk matanya lebih round. Hmm. Terus dari bulunya lebih lebat. Lebih dense. Lebih lebat. Oh iya dia padat banget. Iya padat. Terus kupingnya gak terlalu besar. Hmm. Whiskusnya keluar di pipinya. Oke. Dia bulunya juga apa ekornya juga lebih tebel. Oke. Tapi kadang yang kayak begitu susah bilang ya. Karena juri pun punya taste yang beda-beda. Betul. Antara juri A dengan juri B. Kadang berbeda pandangannya. Kecuali kucingnya tuh bener-bener bagus. Kalau bener-bener bagus ya. Kontras gitu perbedaannya ya. Gak kalau bener-bener bagus semua dari semua sisi bagus. Ya biasanya ke juri manapun dia akan menang. Oh. Tapi kalau ada yang bagus disini kurang bagus disana. Nah itu tergantung selera juri jadinya. Oke. Ada yang menangin ada yang enggak. Kalau dia nih kurang bagusnya dimananya? Kalau menurut saya sih dia cukup bagus ya. Udah perfect deh kayaknya. Iya mungkin menurut saya bulunya sedikit lebih panjang ya harusnya. Kan kalau ideal lebih panjang daripada dia nih. Iya betul. Menurut saya harusnya standarnya kalau British Shorthair itu gak boleh terlalu panjang. Oh justru gak boleh terlalu panjang. Gak boleh terlalu panjang. Harus short. Namanya kan Shorthair. Oh bener. Tapi dia ngegondrong ya. Tapi dia menurut saya agak lebat. Cuman ya again. Harus jurinya yang nentuin ya. Kembali ke perspektif. Iya. Makanya biasanya kalau kita mau tau sebenarnya kontes itu kita mau tau sebenarnya. Kucing ini bagus gak sih kita bilang bagus belum tentu pandangan kita bener. Jadi saya bawa kontes itu buat denger apa komentar juri. Kalau juri ternyata bilang bagus baru saya keep buat breeding sendiri. Oh. Jadi ini kan saya keep tiga nih buat breeding. Karena kebetulan sekarang belum ada kontes saya nunggu. Next kontes saya ikut. Terus saya lihat. Kalau yang juri nya bener bilang bagus. Ya itu yang saya keep. Jadi apa namanya untuk breeding sendiri. Tapi mereka udah bisa ini. Maksudnya di breeding udah bisa? Belum. Karena kan usianya baru 8 bulan kalau gak salah. Oh usianya baru. Saya biasa di atas setahun baru saya siap untuk breeding. Yang ini manja banget yang ini. Semua manja kok. Ini juga manja banget nih. Tiba-tiba datang dan ngelus-ngelus kaki. Tuh lucunya. Ini bukan main. Waduh ini mereka juga full daging makannya. Iya semua. Full daging semua. Berarti di sini gak ada pakai cat food dong ya. Ada. Yang dry food selalu ada. Oh dry food nya juga ada. Iya. Oh tapi tetep lebih banyak porsinya sih. Daging. Wet food. Iya daging. Wet food. Wow. Lucu banget deh. Ini yang tiga nakan sendiri. Iya. Yang ini juga nakan sendiri. Oh ini yang blue juga. Dua. Yang import dia. Si Tami. Tadi yang blue and white. Oke. Blue and white. Blue and white. Itu. Iya. Sama yang lagi ngumpet di. Di mana. Oh ada yang tersembunyi dia. Di mana ya. Di mana ya. Di mana ya. Oh ini. Nah itu. Iya. Ini warnanya apa lilac ya. Itu lilac ya betul. Ini lilac warnanya. Oh gak mau main dia. Dia lagi hamil tuh. Oh ini lagi hamil. Lima hari lagi. Waduh. Waduh. Iya ini ibu ibu harus. Harus dijaga kandungannya ya. Wah cantik banget. Oke. Kita mau lanjut. Ini ruangan betina. Kita mau lanjut ke. Ke ruangan. Anakan. Ruangan kitten kitten. Coba kita lihat ya. Kittennya seperti apa nih. Oke. Mari. Yuk. Wah ini disini nih. Ini ruangan kitten. Wah ini udah kayak. Laboratorium rumah sakit ini. Ini ruangan kitten. Wow keren banget. Wah gile. Mantap sekali. Yuk kita masuk ke sini yuk. Coba kita. Wuuuh kittennya aja udah gede-gede ternyata. Iya. Wah. Ada yang masih kecil. Oke. Ada yang udah besar. Ini ruangannya kayak ruangan buat anak TK ini ya. Hahaha. Ada papan tulisnya. Ini biar apa. Oh ini buat nandain catboynya. Sebenarnya iya. Karena buat nandain informasi tentang kucingnya. Wow. Ini kenapa? Ini kan udah pada gede. Kenapa gak dicampur aja sama cewek-cewek. Tapi masih terlalu kecil. Nanti dibully. Oh dibully. Iya. Mereka juga suka ngebully. Iya. Kalau masih terlalu kecil kan dibully sama yang. Jadi ini masih sekitar umurnya. Ini masih sekitar umurnya lima bulanan. Oh masih. Yang ini tiga bulan. Sekicil banget. Yang ini lima bulan. Ini lima bulan. Iya. Yang ini dua lima bulan. Yang itu lima bulan. Oke. Hasilnya tiga bulan. Ini blue. Iya itu blue. Ini apa ini? Ini orange. Iya ini. Ini orange apa. Cream. Cream masuknya. Wow cantik banget. Warnanya gak pernah liat gue warna cream. Hmm. Ini cream. Lucu sekali. Nah ini blue bicolor. Blue bicolor. Yang itu? Bicolor juga sama blue. Bicolor juga. Iya. Warnanya agak pekat ya. Lebih gelap ya. Begini. Betina apa jantan ini? Betina. Ini semua betina. Enggak. Yang itu jantan. Ini jantan tiga. Satu, dua, tiga, empat. Oh. Boleh dicampur. Gak apa-apa. Kalau masih kecil gak apa-apa. Oh kalau baby boleh dicampur. Iya. Oh gitu. Nah ini paling. Ini paling mantap ya. Itu cinnamon. Cinnamon Bicolor. Iya. Itu import. Oh ini import? Iya. Kenapa harus import? Karena dia punya genetiknya bagus. Biar kita improve terus. Dari genetiknya. Apa bagusnya dia ini? Kenapa jatuh cinta sama dia? Dia punya apa ya. Sebenarnya beli ketubu. Beli bloodline sih. Oh jadi dari orang tuanya. Beli bloodline nya sih. Karena kita waktu beli juga. Dia masih kecil kan. Kita belum tahu gedenya jadinya seperti apa. Iya ini. Tapi udah mulai kelihatan bentuknya ya. Iya. Kepala udah mulai bulan. Ini jantan ya? Jantan. Jantan juga. Jadi biasanya walaupun. Apa. Jantannya atau betinanya gak terlalu bagus. Tapi bloodline nya bagus. Terus. Anaknya. Kemungkinan akan jadi bagus. Oh gitu. Dibandingkan dengan. Dia nya bagus. Tapi. Apa. Bloodline nya gak bagus. Nah itu kemungkinan anaknya jadi bagus juga. Walaupun indukannya bagus. Anaknya belum tentu bagus. Anaknya belum tentu bagus. Yang penting bloodline. Yang penting bloodline. Itu. Dari keturunan kakek-kakeknya kayak apa. Eh kabur kamu. Jangan kabur dong. Hei. 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 Sini sini sini. Waduh. Jadi. Kitan-kitan yang disini dijual. Yang ini saya jual. Oh ada yang dijual. Contoh. Contoh. Ini kan bagus banget nih. Misalkan kayak si B-Color ini harganya berapa nih. B-Color ini sekitar 30. Saya rata-rata sih 30 juta. Hampir semua ya. Standart iya. Standartnya 30 juta. Kecuali ya. Memang ambil banget dan saya udah bawa show. Itu saya biasanya. Saya lepas lebih. Oh gitu. Iya. Tapi segini udah bisa show. Kitan-kitan begini. Biasa show di atas umur 4 bulan. Oh. Berarti udah bisa dong. Belum. Yang ini belum. 5 bulan kan. Ini 3 bulan. Oh ini 3 bulan. Yang 4 bulan ini sama ini. Oke. Gila 4 bulan aja. Bodinya udah tebal banget ya. Mantep banget ini. Ini 4 bulan. Ini nggak 4 bulan. Ini mungkin 6 bulan. 5-6 bulan. Oke. Ini 5-6 bulan. Ini 3 bulan setengah. Jantan tiga. Waduh. Jantan tiga-tiganya. Mantap sekali. Nah itu ada juga tuh. Apa? Warnanya cinamon. Mana? Tebi. Oh di dalam sini. Anakan. Ini masih bayi banget. Coba kita lihat di sini nih. Ini masih kecil banget. Ini bisa diangkat aja. Kardusnya. Kardusnya ya. Tutupnya. Kalau mau kelihatan. Astaga. Eh ini cinamon tebi. Iya cinamon tebi. Wow aku baru pertama kali lihat loh. Memang hampir nggak ada yang punya sih. Di Indonesia nggak ada yang punya ini. Di Indonesia nggak ada yang punya ini. Jarang sekali. Ada mungkin ya. Tapi jarang sekali. Jarang sekali nih. Mencil banget tuh. Lucu. Lucu banget tuh. Masih bayi banget tuh. Wow ada emaknya. Mamanya juga ya? Iya. Cinamon tebi juga ya? Iya. Itu bisa dibuka selimutnya kalau mau. Oh lihat tuh. Kawinnya sama siapa? Kok anaknya bisa cinamon? Sama warna tadi yang dibawa. Oh sama red. Iya sama red. Tapi kan rednya cinamon carrier. Oh iya dia cinamon carrier. Makanya anaknya masuk cinamon semua. Anaknya keluarnya cinamon semua. Anaknya cinamon semua. Iya. Wow lucu sekali. Ini bener-bener tebi banget ya? Iya. Berasa banget ya? Itu tebi semua. Wow kayak mamanya tuh. Iya. Cinamon tebi beneran ya? Betul. Wow ini langka banget nih. Gue pertama kali lihat juga nih. Keren banget loh. Lorengnya kayak udah kayak loreng harimau. Udah kayak loreng bengal ya? Iya. Tapi bisa loh di BSR ternyata warnanya kayak begini. Bisa. Wow speechless ya. Biasanya kan American Shorthair yang patternnya seperti ini. Tapi lebih ke black. Black silver. Kalau ini cinamon. Bener-bener cinamon udah mahal. Tapi tadi lagi. Wow. Wah memang harganya berapa nih kalau kayak gini. Ya kisarannya sama. Selasa 30 JPG. Iya. Something something ya? Iya. Wah lucu sekali ini. Lagi nyusu nih ya? Iya. Lagi nyusu banget. Ini usia berapa nih 2 minggu? Advisory. Usianya? Enggak nyampe ya. Usianya. Oh. Inooknya bagus banget. 2 mingguan deh. Dua minggu? Iya. Gila induknya bagus banget tuh ini Gila tabbynya tuh berasa banget Apa patternnya Wah ini harusnya kita gak boleh gangguin ya Lagi tinggi Dia udah nyaman di ruangan Lagi netek tuh lucu banget Wah mantap Jadi indukan ini Bareng sama anak-anak yang lain Bukan sama indukan yang lain Bukan Emang harus di isolasi begitu Iya maksudnya di isolasi Kalau indukan saya sendiri Jadi dengan anak-anaknya Jadi gak nyampur dengan yang lain Supaya dia fokus Nyusu aja Betul Dia pun makan disini juga ya Disini-sini aja Dia gak keluar Kalau indukannya keluar Supaya tetap ada indukannya Ada space buat Supaya gak stress Deket terus Kadang-kadang kan Anakan kalau udah bisa jalan Mulai aktif Mulai iseng indukan Kadang-kadang harus dikasih tempat Buat ibaratnya istirahat Jadi kayak ada mejanya Dia bisa menunggu di atas Ada tutupannya Ya Me time lah Bangun dia Jangan diinjak anaknya dong Cakep banget Ganteng ya Epe cantik ya Warnanya Mantep sekali Tapi ini biasanya kan kucing Kalau masih bayi Dilampuin pakai penghangat Ini enggak loh Pakai Di sisi sana ada Oh ada juga Iya Memang harus di sisi Di sisi sana ada lampu Ruangannya Tapi jangan pengep juga Terus nanti Udah hari Dua minggu kemudian Mulai turun satu derajat Per minggu Oh per minggu turun Satu derajat Sampai dia ngikutin Suhu yang ada di ruangan ini Betul Suhu ruangan ini Biasanya saya jaga si 22 Wah Dingin ya Tetap ya Jadi makin tua Makin harus makin dingin Iya Biar dia beradaptasi Makin tua makin dingin Jadi bulunya makin Ini ada satu terakhir nih Di sini nih Kenapa ini dia Itu anakan Gede amat anakannya Itu ibunya itu Itu ibunya itu Ibunya mereka Iya Enggak Itu anakannya yang dalam Silahkan Itu ada anak kecil juga di sini Terakhir ini Di sini nih Tuh Lampunya pakai lampu reptil Bayangkan Halo Wih Gila ini mukanya Ini B-color nih kok Hah iya betul Itu B-color B-color tapi mukanya bisa gitu ya Kayak pakai topeng gitu dia Iya Ini ngapain kamu Tuh Ini anaknya masih kecil banget ini nih mah Belum seminggu ya Itu baru seminggu lebih kurang Oh kurang lebih semingguan Kurang lebih seminggu itu Cantik banget Silahkan kamu menyusui ya Wah dia pintar Itu ada sekitar 5 ekor Ada 5 ekor Pintar banget nyari Tempat bersembunyi dia di sini Ini diajarin apa masuk sendiri nih Di lahirannya Kita lahiran di situ Terus masukin di situ Terus Karena ada yang gak nyaman Kalau gak nyaman dia suka keluar Terus kita ya dia suka nyaman di mana Kayak itu dia suka nyaman aja Corner seperti itu Tadinya di sini Terus ya udah kita kasih corner yang serupa Gitu nyaman Oke jadi memang harus dikasih Tempat pojokan gitu ya Yang yang di nyaman Betul Yang di nyaman aja Yang di nyaman Dan ini Ini udah nyaman banget sih Rumahnya segala macam Rumahnya Wah keren banget Kalau mau nanya-nanya Berarti siapa tau Ada yang mau beli Ke Instagramnya apa Saya Use Good Anantia Good Anantia sih Caterinya Good Anantia Caterinya Wah gila ini rumahnya mantep banget Dan kucingnya Wah speechless aku Bulet-bulet dan Uh Apa sekel-sekel banget Gimana menurut kalian Bulet dan sekel gak Comment di bawah ya Audrey Aking of the Jungle You've been watching You know historic animals Bye bye Thank you guys Udah nonton video ini Dan udah stay tune Sampai abis Tonton juga video-video gue yang lain Karena banyak petualangan Yang seru-seru juga loh Nah kalau kalian tertarik Sama produk-produk kita Kalian bisa cek di sini nih Dan kalian juga bisa cek Di mitra-mitra kita Yang ini nih 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 Sampai jumpa di video ini